Intro Selamat datang di kanal malam Mencari makna dalam peristiwa Saudara-saudara, Presiden Jokowi 22 akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun 2024 Itu artinya pemilu, pilpres, masih 2 tahun lagi Tapi berbagai pihak tampak mulai menyiapkan diri untuk menghadapi perilatan besar ini Siapa mereka? Mereka adalah partai politik dan tentu saja pihak-pihak yang berkepentingan dengan perbutan kekuasaan Termasuk orang-orang yang terkait dengan siapa yang akan memimpin negeri ini Tidak hanya pemilu, pilpres, tetapi 271 provinsi dan kabupaten kota di Indonesia Juga akan menyelenggarakan pilkada serentak pada tahun 2024 Kita semua akan memilih Presiden, anggota legislatif pusat, daerah, dan kepala daerah Tahun 2024 akan menjadi tahun dengan perhelatan yang luar biasa besar bagi negeri ini Kita juga tahu bahwa penyelenggaraan pemilu tersebut adalah ajang kontestasi politik dan perebutan kekuasaan Nah, apabila kita berfokus secara spesifik pada pemilihan Presiden Ada gejala yang meresahkan yang muncul belakangan ini Sejak sejumlah pihak mengusulkan agar pemilu ditunda Diawali pada bulan Agustus tahun 2021 muncul kabar hangat di media sosial Bahwa pemilihan Presiden dan anggota legislatif tahun 2024 akan ditunda hingga tahun 2027 Tapi kabar itu ditepis langsung oleh Komisi 2 DPR RI yang membidangi pemilu Kabar serupa kembali muncul pada tanggal 11 Januari 2022 Disampaikan oleh Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia Dia mengatakan bahwa kalangan dunia usaha menghendaki agar pemilu ditunda Menurutnya, rata-rata pengusaha yang ia temui berharap penundaan Pilpres Bisa menstabilkan perekonomian nasional yang belum pulih akibat pandemi Lalu, pada tanggal 24 Februari tahun 2022 Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Giring Ganesha Mundur dari pencalonan Presiden tahun 2024 Karena menganggap rakyat masih menghendaki Presiden Jokowi Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto Juga mengaku menerima aspirasi petani sawit Yang menginginkan agar masa jabatan Presiden Jokowi diperpanjang Selain itu, berbagai alasan diluntarkan Ketua Umum PAN, Zulkifri Hasan Untuk mendukung penundaan pemilu Alasan-alasan tersebut diantaranya seperti pandemi Perekonomian nasional yang tidak stabil Hingga situasi global akibat konflik Rusia-Ukraina Caimin yang mewakili PKB Turut menyuarakan agar pemilu ditunda dua tahun Selain dukungan penundaan pemilu dari parpol-parpol tersebut Suaranya agak mengejutkan datang dari Ketua PPNU yang berjuta terpilih K.H. Yahya Kolilistakov Menurut Gus Yahya, usulan penundaan pemilu adalah hal yang masuk akal Saudara-saudara, hingga 2 Maret 2022 Usulan ini mendapatkan penolakan dari 6 partai politik di parlemen Ada 4 parpol koalisi yang tidak menyetujuinya BDIP, B3, Gerindra, dan Nasdem Sementara 2 partai oposisi menolak Demokrat dan PKS Ini berarti total 187 kursi di parlemen menyetujui penundaan pemilu Sementara 388 kursi menolak Artinya, mayoritas partai politik tidak menerima usulan ini Keenam parpol tersebut, kompak menyatakan akan memegang teguh konstitusi Yang mengamanatkan 2 periode kepemimpinan Penolakan tegas juga datang dari Ormas Muhammadiyah Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mukti, mengungkapkan Bahwa usulan penundaan pemilu tidak memiliki landasan hukum yang jelas Dan hanya menimbulkan kegaduan baru Tentu saja, usulan penundaan pemilu dari sebagian partai politik yang juga disertai penolakan Merupakan dinamika politik yang biasa terjadi Sebab usulan serupa pernah muncul di era pemerintahan Presiden SBY Kini, kita perlu menelah lagi Usulan yang kembali berulang Apa yang sebenarnya tengah terjadi? Mengapa soal pemilu yang akan ditunda ini menjadi perkara demikian besar? Saudara sekalian, saya kira memahami apa yang terjadi dalam dunia politik ini Amat tidak mudah Hal ini dikarenakan motivasi politik yang bisa berasal dari apa saja Seperti sumber daya, keinginan pertahanan kekuasaan Kepentingan pribadi Sampai dengan mengklaim apapun yang bisa dianggap sebagai kepentingan nasional Tetapi satu hal yang jelas dilihat dalam dunia politik adalah tindakan, bukan ucapan Karena itu, penting untuk terus mencermati tindakan apa Yang kira-kira akan dilakukan oleh para aktor politik ini terhadap Pilpres 2024 Jika kita melihat usulan ini sebagai sebuah wacana Maka jelas wacana menunda pemilu atau bahkan wacana memperpanjang tiga periode ini Mencederai perjuangan panjang mencapai demokrasi Wacana ini merusak seluruh rangkaian hidup bersama berdasarkan demokrasi Yang coba ditata dan dibangun sejak reformasi 1998 Kembali mengingat pada masa kelam Orde Baru Kita tahu kekuasaan Presiden Soeharto terus diperpanjang dari waktu ke waktu Dengan alasan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang kompeten Membutuhkan pemimpin yang sudah punya pengalaman Atau karena banyak program strategis yang mesti diselesaikan Kita tahu betul alasan-alasan itulah yang berhasil membawa Presiden Soeharto Ke kursi tertinggi pemerintahan Republik Indonesia selama 32 tahun lamanya Upaya untuk terus melanggengkan kekuasaan Presiden Yang mendapat julukan Bapak Pembangunan ini Mau tidak mau mengubah watak kekuasaan Bangsa Indonesia harus merasakan pahitnya hidup Di bawah pemerintahan yang otoriter Sarat KKN Dan mengekang kebebasan berpendapat Fakta ini sejalan dengan filosofi tentang kekuasaan Bahwa kekuasaan cenderung melahirkan sikap kuruk Dan kekuasaan yang mutlak pasti akan kuruk Nah, saudara-saudara Yang mengkhawatirkan adalah fakta Bahwa nampaknya alasan-alasan yang sama Kembali digaungkan saat ini Jika alasan yang digunakan untuk mempertahankan kursi Kepresiden Soeharto Kembali digunakan untuk menunda pemilu 2024 Maka kekhawatiran akan terjadi lagi kekuasaan yang kuruk Tentu tidak mengejutkan Selain itu, situasi darurat juga disebut sebagai salah satu alasan Untuk menunda pemilu 2024 Saya tidak setuju Apabila dikatakan bahwa kita tengah mengalami suatu kedaruratan Apalagi jika dikaitkan dengan pandemi COVID-19 Alasan itu sungguh tidak relevan Kita mampu menangani pandemi COVID-19 Bahkan WHO dan dunia memuji peranan pandemi di Indonesia Pemerintah juga berambisi untuk segera dapat mengubah status pandemi di Indonesia Kita bisa melihat Amerika Serikat Negara itu tetap menyelenggarakan pemilu Saat kasus positif dan kematian akibat COVID-19 sedang tinggi-tingginya Indonesia juga melaksanakan pilkada tahun 2020 Saat situasi pandemi tengah mengkhawatirkan Karena itu, kecemasan bahwa situasi pandemi mengganggu pelaksanaan pemilu Tidak memiliki landasan yang kuat Situasi darurat lain yang dimunculkan para aktor politik Untuk mendukung penundaan pemilu adalah konflik antara Rusia dan Ukraina Saya kira alasan itu berlebihan Konflik kedua negara tersebut memang berdampak Misalnya kenaikan harga sejumlah komoditas Tapi hal tersebut tidak mampu dijadikan penyebab kedaruratan untuk menunda pemilu Saudara-saudara, ada alasan lain lagi Ada yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang lebih hebat dari Presiden Jokowi Saya sendiri, selama membantu Pak Jokowi di istana Saya amat salut dan respek dengan beliau Dengan kepemimpinan beliau Tetapi saya tidak setuju dengan pernyataan itu Pak Jokowi memang orang hebat Tapi saya yakin ada bibit yang sama hebatnya Atau bahkan malah lebih hebat dari Pak Jokowi Di antara 270 juta penduduk Indonesia Alasan bahwa tidak ada yang lebih baik dari Pak Jokowi Adalah alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Kita justru mestinya harus lebih khawatir Kalau kita tidak bisa atau enggan menemukan pemimpin masa depan Indonesia Dan berhenti pada figur Jokowi itu Saya juga yakin beliau tidak akan setuju dengan ide ini Wacana penundaan pemilu justru akan menutup peluang regenerasi kepemimpinan di Indonesia Proses pemilu 2024 masih terus bergulir Kita perlu menunggu tindakan politik yang mungkin mengabulkan usulan penundaan pemilu ini Apakah akan ada amendement undang-undang dasar? Apakah akan ada tindakan politik yang lain? Misalnya koalisi-koalisi baru yang muncul? Selama tindakan-tindakan tersebut belum terjadi Dan penundaan pemilu ini masih berbentuk wacana Maka wacana ini juga perlu dihadapi dengan wacana Yang saya lihat saat ini kita membiarkan ruang publik kita Didominasi oleh wacana penundaan pemilu yang diusung oleh parpol dan ormas Kita perlu mendorong masyarakat sipil Dan juga parpol dan ormas yang lain yang berpendapat berbeda Agar pemilu tidak diundur untuk menjaga demokrasi Agar berani menyampaikan suaranya dan mewarnai ruang publik juga Ini bagian dari demokrasi Karena jika wacana penundaan pemilu ini tidak dilawan atau ditolak secara berarti di masyarakat Ia bisa menjadi legitimasi bagi parlemen untuk meloloskan gagasan ini Wacana ini akan menjadi modalitas Tidak hanya simbol dari praktek semena-mena kekuasaan dan konsekuensi yang menyertainya Karena itu, saudara-saudara Selama usulan ini masih menjadi wacana Maka publik perlu segera melawan wacana ini Wacana penundaan pemilu adalah wacana yang mesti segera dihadapi dengan sikap tegas Untuk mendukung demokrasi dan menjaga semangat reformasi Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga kita bisa menemukan makna dan pemahaman yang lebih dalam bersama Nalar